5 Film Marvel yang Rilis di Tahun 2023 Tahun 2023 mulai bergulir. Nampaknya, ini akan menjadi tahun yang sibuk bagi para penggemar Marvel. Pasalnya, proyek-proyek Marvel yang banyak dirilis pada tahun ini mulai dari film, serial, hingga special presentation. Film Marvel yang tayang pada tahun 2023 ini merupakan bagian dari Marvel Cinematic Universe yang akan memulai fase 5 serta Sony Spider-Man Universe. Berikut, 5 film yang merupakan adaptasi dari karakter Marvel baik yang dari produksi Marvel Studios maupun Sony Pictures. Pertama, Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Mantap! Tayang pada 17 Februari 2023. Terima kasih, Spider-Man! Ant-Man akhirnya kembali dengan sekuelnya setelah 4 tahun lebih penonton terakhir melihat Ant-Man and the Wasp. Film ini nantinya akan mempunyai peran penting dalam MCU karena ini adalah film pertama dari fase 5. Ceritanya mengikuti Ant-Man, Wasp, dan karakter utama lainnya saat mereka terjebak di Quantum Realm. Mereka bertemu Kang the Conqueror. Melalui merchandise, dapat dipastikan bahwa di beberapa adegan Ant-Man 3 akan menampilkan modok. Ant-Man and the Wasp Quantum Mania Mantap! Artinya akan berhubungan langsung dengan peristiwa Avengers The Kang Dynasty secara signifikan. Kedua, ada Guardian of the Galaxy Vol. 3 yang akan tayang 5 Mei 2023. The Guardians of the Galaxy mendapatkan satu misi lagi bersama saat Guardian of the Galaxy Vol. 3 akan rilis pada 5 Mei 2023. Dengan penulis dan sutradaranya yang sama, James Gunn, sekuelnya rilis hampir 6 tahun sejak tim ini terakhir mendapatkan film solo. Bukan rahasia lagi, bahwa Guardians of the Galaxy 3 adalah film terakhir dalam warah-warah batim ini. Marvel bahkan telah mengisyaratkan untuk film tersebut alur cerita emosional akan terukam yang akan menampilkan satu kematian yang mengejutkan. Kisah sebenarnya dari Guardians of the Galaxy 3 belum dikonfirmasi, namun dari trailer film tersebut menampilkan film ini akan mengeksplorasi asal-usul Rocket. Oh, ya. Ketiga, Spider-Man Across the Spider-Verse yang akan tayang 2 Juni 2023. Meskipun bukan bagian dari MCU, sekuel garapan Sony Pictures untuk animasi Spider-Man 2018 Into the Spider-Verse terasa sangat sesuai dengan multiverse saga. Film ini akan menceritakan kisah Miles Morales, remaja sekolah menengah New York yang menghadapi berbagai varian Spider-Man dari berbagai realitas. Penonton akan mengenal lebih jauh mengenai gagasan realitas alternatif di alam semesta Marvel. Melanjutkan cerita Miles, Across the Spider-Verse hadir sebagai bagian pertama dari 2 bagian. Bagian kedua yaitu Beyond the Spider-Verse, rilis pada Maret 2004 dan akan fokus pada hubungannya dengan Gwen Stacy. Mereka akan bersama-sama menghadapi The Spot, penjahat yang dapat membuka portal lintas dimensi. Penonton akhirnya mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan lagi petualangan Carol Danvers di The Marvels yang akan rilis pada 28 Juli 2023. Film ini rilis 4 tahun setelah penonton terakhir bertemu dengan pahlawan super MCU, Bri Larson di Captain Marvel. Marvel secara langsung menyinggung The Marvels melalui adegan post-credit Miss Marvel Episode 6. di mana Captain Marvel dan Miss Marvel bertukar tempat berkat gelang misterius Kamala. Hubungan antara Carol dan Kamala entah bagaimana akan membuka jalan bagi Carol dan Monica untuk bersatu kembali. Monica Rembio juga akan kembali setelah diperkenalkan di serial WandaVision. Terakhir ada Craven the Hunter yang akan tayang pada 6 Oktober 2023. Film Marvel terakhir yang akan rilis tahun 2023 berasal dari Sony. Film ini menjadikan Craven penjahat Spider-Man ketiga yang mendapatkan film sebagai bagian dari Sony Spider-Man Universe mengikuti Venom dan Morbius. Kisah Craven the Hunter sebagian besar masih menjadi misteri. Di awal pengembangan film, dilaporkan bahwa film tersebut merupakan adaptasi dari Craven's Last Hunt, alur cerita komik terkenal di mana Craven memburu Spider-Man. Salah satu penulis film tersebut bahkan mengatakan bahwa Craven akan berhadapan langsung dengan Spider-Man di film ini. Sejauh ini belum ada konfirmasi bahwa Spider-Man ada di Craven the Hunter. Apalagi jika itu adalah Tom Holland atau orang lain yang memainkannya. Itulah 5 film Marvel yang akan rilis pada tahun 2023. Cata tanggalnya ya, agar tidak ketinggalan mengikuti petualangan di dunia Marvel. Bagi sobat yang juga pecinta film Marvel, pasti tak akan pernah melewatkan rilisan film-film tadi kan ya? Mana nih film yang paling sobat milenia tunggu? Terima kasih telah menonton!